Hai teman semua disini adalah kancing baju Hai dan Nisa punya baju sama tambahkan lubang kancing dan inipun lubang-lubang yang ini saya yang sendiri teman hanya dengan cara manual Hai dan ini baju aku yang bikin sendiri teman-teman di teman-teman tahu cara membuat lubang kancingnya di video kali ini aku akan membuat video tutorial tutorial yaitu cara membuat lubang kancing kancing baju kancing rok kancing celana Nah sebelum aku lanjut video ini bagi kalian yang baru aja mampir di channel aku jangan lupa tekan dulu subscribe nya kemudian like komen dan jangan lupa share video ini kalau merasa video ini bermanfaat Hai dan jangan Hai skip HPnya Oke Hai nah sebelum saya lanjut video ini bagi kalian yang mau membuat Hai baju celana atau rok tapi tidak mempunyai mesin sosokan untuk membuat Hai lubang kancing Hai jadi baiknya menggunakan teman semua disini adalah kancing baju Hai dan Nisa punya baju sama tambahkan lubang kancing dan ini pun lubang-lubang yang ini saya yang sendiri teman-teman Hai hanya dengan cara manual Hai dan ini baju aku yang bikin sendiri teman-teman Hai di teman-teman tahu cara membuat lubang kancingnya Hai jangan skip HPnya ya saya akan menunjukkan cara membuatnya atau cara membuat lubang kancing dengan cara manual supaya teman tidak susah-susah lagi pergi mencari tukang jahit yang mempunyai sosokan lubang kancing dengan cara manual ini kalian bisa membuatnya dirumah sendiri nah ini saya punya kancing dan disini kita ukur dulu Hai kancingnya dengan bahan dengan bajunya ini kita ukur dan kita sekitar berapa senti baru kita Hai tandai kancing yang ini kita tempel di sini baru kita ukur ukur bagi ukur dulu disini di samping kancing ini teman-teman Hai dan di kancing dan di sebelahnya lagi kita ukur lagi setelah itu kita garis hasilnya sudah begini teman-teman tinggal kita garis di tengah di tengah ini kita garis lagi di tengah ini Hai pas di tengah-tengah seperti ini teman-teman Hai nah caranya seperti ini Hai jadi kita tinggal Hai menggaris di sini dengan pakai silet supaya lurus ini kita pakai silet kita kita iris yang di tengah-tengah ini teman-teman kita iris ini supaya bagi yang tak balas Hai saya akan mengirisnya Hai ini nah ini hasilnya Hai di sini sudah kita kembangin di tengah tinggal kita jahit tangan yang di sisinya ini kita jahit di sekeliling ini sekeliling lubang ini kita jahit teman-teman caranya sangat gampang sekali baru hasilnya juga bagus Hai tinggal kita ambil jarumnya Hai jarum yang kita pakai itu yang bagusnya yang kecil-kecil Hai ukurannya yang kecil ya teman-teman Hai baru kita masukkan banangnya Hai dan kita menjahitnya dengan cara Hai hanya menggunakan Hai satu lembar benang Hai tidak usah di dobol dua begini soalnya kalau di dobol Hai kasar jadinya jadi harusnya hanya satu lembar saja benangnya teman-teman ini ceritanya Hai tinggal kita menjahit hai 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 tinggal kita tunggu-tunggu dulu ke merah supaya jelas hai 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 kita tinggal menjahit yang di Hai sis pinggirnya ini teman-teman pertama kita mulai dari ujungnya ya kita mulai dari ujung sini teman-teman kita jahit dari bawah supaya tidak kelihatan ya Hai ikan-teman ya mampukah ini tumblingya dan tinggal menjahit bagi ini teman-teman kita jahit siapa ya sampai niya selesai kelilingnya ini teman hanya di pinggir-pinggirnya saja teman kita ambil di pinggir-pinggir saja kita jahit jahit-jahit terus sampai di pinggirnya jangan terlalu ke dalam diambil nanti jadinya kasar kalau hanya di sisinya di sini diambil jadinya akan halus seperti sesokan mesin kita jahit terus sampai selesai jahit terus sampai puluh kita kasih ke luar saja ini lalu kita teruskan jahit selamat jahit-jahit terus sampai di pinggirnya saya hanya memberikan contoh ini teman kalau di sini tidak terlalu bagus hasilnya nanti teman-teman kalau menjahit tinggal saya tunjukkan contohnya seperti ini kalau kita menjahit lubang kancing dengan secara manual hanya dengan menggunakan jarum tangan dengan silet selamat menikmati selamat menikmati nah sudah selesai disabalah ini teman tinggal lagi disabalahnya kita putar para kita minit sudah jadi sudah selamat menikmati terima kasih terima kasih ini tinggal sedikit sedikit lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah selamat menikmati tinggal kita gunting yang bulu-bulunya selamat menikmati selamat menikmati prosesnya sudah selesai teman-teman ini coba kita lihat tinggal kita buang ini buang ini buang ini buang ini buang ini buang ini Sangat gampang kan teman Ini sudah jadi Sudah jadi lubang kancingnya Teman Hanya ini Gampang sekali cara membuatnya Ini semua Sayang gitu Tinggal kita jahit Yang kancingnya Di sebelahnya Ini kita tinggal Mengukur dari Dari lubang kancing Yang tadi kita jahit Baru kita Tempel yang kancingnya Lepas di tengah-tengah Lalu kita jahit Kancingnya dulu teman Lepas di tengah-tengah Terima kasih. 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 Terima kasih.